Hai semua, di video kali ini aku mau share olahan daging sapi Yang pertama gulai jawa gitu Terus nanti ditambah sedikit bahan lagi jadinya tongseng daging Jadi sekali masak bisa dapet 2 menu Langsung aja aku pake 400 gram daging sapi Ini aku potong kotak agak kecil gitu Didihkan 500 ml air Tambahkan 2 lembar daun salam dan 1 lembar daun jeruk Rebus dagingnya sampai empuk Aku pake metode 7-35 untuk menghemat gas Nah sambil bumbu dagingnya direbus, siapin dulu bahan-bahan lainnya Ini bahan-bahan bumbu halusnya, udah aku tulis disitu Terus ini bumbu tambahannya Untuk santannya aku pake 600 ml dengan kekentalan sedang Untuk bumbu halusnya, aku haluskan menggunakan blender dengan ditambah sedikit air Nah ini bumbu yang udah dihalusin Dan ini daging yang udah direbus Jadi langsung aja kita masak Panaskan 3 sendok makan minyak goreng Masukkan bumbu halus Masukkan juga bumbu cemplungnya Tumis sampai wangi dan benar-benar matang Nah kayak gini udah Selanjutnya aku mau masukin daging sapi yang tadi udah direbus Aduk sampai semuanya tercampur merata Tambahkan santan Masukin aja semuanya Aduk-aduk terus sampai mendidih Biar santannya gak pecah Selanjutnya tambahkan garam, kaldu jamur, dan gula merah Nah gula daging jawanya udah matang Nah selanjutnya setengah bagian dari gula daging ini Mau aku bikin tongseng daging Ini bumbu tambahan untuk tongsengnya Iris dan potong-potong semua bahan tambahan untuk tongsengnya Sampai jumpa Udah selesai Langsung aja kita masak tongsengnya Panaskan 2 sendok makan minyak goreng Kemudian tumis bawang merah dan bawang putihnya Sampai harum dan agak kecoklatan Nah kayak gini udah Selanjutnya tambahkan 100 ml air Selanjutnya masukkan cabai rawit dan gula dagingnya Lalu tambahkan kecap manis Aduk-aduk agar tercampur merata Kalau udah mulai mendidih Masukkan kolnya Nah ini udah mau matang Selanjutnya masukkan bawang daun dan tomat Ini dimasukkan terakhir biar tomatnya tetap fresh dan gak benyek Nah tongseng dagingnya udah matang Jadi deh tongseng daging sapinya Ini salah satu menu kesukaan suamiku Jadi dari bikin gula daging bisa kita bikin tongseng daging Dengan ditambah sedikit bumbu Jadi bisa dapet 2 menu Mudah kan bikinnya rasanya juga enak banget Selamat mencoba ya Terima kasih udah nonton video ini Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk like video ini Dan subscribe channel aku ya Terima kasih